Oke, nah ini Windows Server akan menjelaskan cara untuk mengatur notifikasi dari AMD Radeon Settings di Windows 10. Caranya kita masuk ke Settings, klik pada Start menu, lalu setelah itu klik pada Sistem, di sini ada Notification and Action, kita klik, pilih yang di sini, lalu setelah itu ada AMD Radeon Settings, kita masuk ke sana, ini untuk mengaktifkan notifikasi itu diketuk notifikasi, tombol notifikasi ini sampai on, untuk menonaktifkan, kita klik sampai berwarna, sampai tulisannya ini off, ketika on, kita bisa menghitung notification banner, bisa kita aktifkan jika kita aktifkan, saat ada banner saat notifikasi di sebelah kanan bawah, ketika kita aktifkan, kita tidak ada notification banner-nya, kita juga bisa mengaktifkan ke Notification Preload untuk Lock Screen, ini, Show Notification in Action Center, Play Aspen, when a notification are reversed, dan jika ada notifikasi, itu ada, selanjutnya, action, jika kita aktifkan itu, di Notification Center, action center juga ada, di sini menunjukkan number of notification, visible in action center, kita bisa memilih, 1, 3, 5, atau 20, tidak ada pilihan lain, cuma ini, default-nya itu 3, kita pilih 3 saja, top priority of notification in action center, jika kita memilih, Notification in action center, kita bisa pilih prioritasnya, top untuk atas, untuk mengonfirmasi, kita klik comment atau cancel, bisa, high, kalau kita pilih high, so above normal priority notification in action center, itu, ada di atas, terus kita pilih, oke, demikianlah, video singkat dari kami, semoga bisa bermanfaat, semoga bermanfaat, jika ada yang pernah berkenan, jangan lupa saksikan video kami yang lain, terima kasih.